Tidak ada seperti itu Tapi Bapak Ibu, begini Seandainya waktu itu Saya beritahu Bapak Ibu ya Mereka tidak mengatakan Lebih baik kami berlindung di bawah Sorban Daripada di bawah Makota Paus Kalau mereka tidak mengatakan itu Konstantinopel mungkin sekarang masih Kristen Silahkan tonton nanti Atau baca sejarah Saking bencinya dengan gereja Roma yang dipipin Paus Sampai mengatakan itu Lebih baik kami berlindung di bawah Sorban Daripada di bawah Makota Paus Coba Anda bayangkan itu Makanya Hagia Sophia Atau Ayah Sophia tadi dikuasai Karena apa? Lebih baik berlindung kepada Yang bukan Kristen Itu kesalahan besar mereka Bapak Ibu Lalu mereka persoalkan tentang Kepemimpinan Paus Ya Saking bencinya kepada kepausan Maka mereka mengucapkan itu Bapak Ibu Jadi tidak sepenuhnya salah kepausan itu Salah mereka pula Kenapa mereka mengatakan Kami lebih baik berlindung di bawah Sorban Turki yang mengucapkan Turki yang mengucapkan daerah kami Daripada Berlindung di bawah Makota Paus Karena apa Bapak Ibu? Di benak mereka sudah ada kebencian Di benak mereka menolak tadi pernyataan yang saya sampaikan dari Gitar Suci itu Bahwa kepausan itu melanjutkan Kepemimpinan Petrus Dan itu bukan hanya satu orang yang mengatakan Saya sebutkan beberapa Mohon maaf agak lama Bukan hanya gereja katolik Bapak gereja mengonfirmasi Contoh Santo Clemens dari Roma Mengatakan demikian Perhatikanlah teladan yang luhur dari generasi kita sendiri Pilar yang terbaik yaitu gereja Roma telah dianiaya Mari memusatkan mata hati kita kepada rasul-rasul yang baik itu Petrus yang menderita Kemudian Paulus menunjukkan jalan kepada penghargaan Telah beralih dari dunia ini Dan mereka wafat di Roma Secara tragis di zaman kekaisaran Nero Bahkan Santo Clemens Menulis juga urutan-urutan kepausan saat itu Dalam tulisannya Dan ditulis kembali oleh Santo Irenaeus Dalam Against Heresy Dia mengatakan kurang lebih urutannya adalah Petrus Linus Anakletus Clemens Dan dilanjutkan hingga sampai saat ini Kemudian bukan hanya satu Bapak gereja, Bapak Ibu Jadi kalau kita mau Mau berperang tentang Bapak gereja kepada mereka Mungkin mereka juga akan tidak bisa jawab Yang aku ngaku-ngaku tadi Oh hanya-hanya yang ada duluan itu ortodoks Tidak ada dulu Katolik Roma Tidak ada keuskupan di Roma Ini saya ambil tulisan ini Mari kita lihat Ya Oke Oke Sinyal saya agak kurang bagus Bapak Ibu ya Jadi agak kurang bisa diangkat Kalau begitu saya ceritakan saja Oke Aduh Suara Oke baik Santo Ignatius dari Antiochia juga sama Bapak Ibu Dalam tulisannya Dia mengatakan begini Ketika dia mengirim surat Kepada umat di Smyrna Dia mengatakan Saya tidak bisa memberi suatu perintah Atau kuasa Karena Yang boleh mengeluarkan perintah kepadamu adalah Gereja yang merisi Dan meneruskan Kepemimpinan Rasul Petrus Nah Itu jelas Dikatakan oleh Santo Ignatius dari Antiochia Ini bagian kecil yang saya baca ini loh Santo Papias Juga sama Bapak Ibu Ya Dia mengatakan bahwa Rasul Petrus itu Mewartakan Injil di Roma Ya Dalam buku Ya Kemudian ini Dari tulisan Papias Santo Clemens Menulis dalam buku Hipotiposes Tentang bagaimana Rasul Petrus Menjadi pemimpin di Roma Ya Pada abad pertama Jadi Kalau dia mengklaim bahwa Tidak ada dulu seperti itu Yang ada dulu adalah ortodoks Ini macam mana ini Aduh Ya Tidak heran Makanya jatuh ke tangan musuh Karena ucapan tadi Lebih baik berlindung kepada sorban Daripada kepada mahkota paus Ya Itu 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 ucapan mereka kok Ya Jadi gak usah disesali Romo Ya Romo dari ortodoks Gak usah disesali Ya Anda mengatakan Dipaksa supaya tunduk kepada paus Tanpa dipaksa Seharusnya Anda sudah tahu Ada dalam kitab suci Kepemimpinan itu Ya The first Guys Kita tunggu dulu Bang Gea Kayaknya ada gangguan jaringan Kayak Bang Gea nih Sementara Lihat hati bertelinga dulu ya guys Sabar 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 Kayaknya ada yang Gangguan sinyal nih Bang Gea Bener-bener nongol lagi Bang Gea Saya nungguin Bang Gea Jadi sempat keluar Sinyalnya kenapa Bang Gea Ya Teman-teman masih menunggu tuh Oke Suara saya terdengar Brother hati yang bertelinga Terdengar Para pendengar Para pendengar masih menunggu Bang Gea Oke Baik Jadi Bapak Ibu Kepemimpinan Kepausan itu Bukan baru ada Ketika tadi Roma dari Ortodoks Bercerita bahwa Dari Roma Dari kepemimpinan Paus Dipaksa dari Timur Supaya Supaya mereka Mengakui Atau menghormati Atau Menyebut Paus di Roma Sebagai Demos Apa namanya Saya jadi lupa ya Oke Sebagai Apa namanya Primus interpares Atau among Equal Nah Itu sudah ada Dan Yesus sudah Berikan perintah itu Dalam kitab suci Yang saya tampilkan tadi Itu hanya bagian kecil Ya Ya The first Among equal itu Jadi bukan baru ada Seperti cerita tadi Kemudian Pernyataan Tentang Kepemimpinan Kepausan Dan gereja Roma Atau Uskup di Roma Itu sudah Banyak datanya Bapak Ibu Banyak data Bapak gereja Bapak apostolik Banyak Polikarpus Iya Polikarpus Bapak Ibu Pada Nanti dicek Ya Coba Saya Buka Misalnya ya Kita cek Misalnya Tentang Polikarpus Ke Roma Oke Ya sebentar Ini untuk Sebagai Khasana ilmu Kepada kita Beliau ke Roma Sekitar tahun 154 155 Apa yang Apa yang Mau dia sampaikan Di sana Dia bertemu Dengan Paus Anisetus Meminta Persetujuan Tentang Perayaan Pasca Yang berbeda Dengan Umat Yang ada Di Kepausan Yang berbeda Dengan yang dipimpin oleh Santo Polikarpus Yang ada Di Smyrna Ya Lalu Bapak Ibu Saya menyoroti Tentang Jatuhnya Konstantinopel Dan Terjadinya Yang dia katakan Sebagai Saling Mengutuk Antara Uskup Yang diutus Ke Timur Dengan Ya Dengan Patriak Yang memakai Akun Apostolik Sejati Yesus Melantik Petrus Petrus Melantik Linus Jadi Anda Pakai Logika Yang baik Kemudian Bapak Ibu Yang dia Sampaikan Itu Sangat Pendek Maka Dari itu Ijinkan Saya Memutar Video Yang pernah Saya Buat Bagaimana Hati yang Bertelinga Untuk Kita melihat Kisah Ini Saya Akan Tunjukkan Video Dulu Oke Sebelum Kita Tanggapi Selanjutnya Omongan Romo Karena Yang dia Sampaikan Hanya Pendek Tiba-tiba Dia Menyinggung Utusan Paus Yang Datang Ke Konstantinopel Sebenarnya Sejarahnya Panjang Bukan Hanya Sekedar Itu Maka Dari itu Ijinkan Saya Untuk Membuka Video Yang Pernah Saya Buat Berikut Ini Supaya Suaranya Besar Oke Oke Ya Terima Ijinkan Sya Vyja Nas Radi Ijinkan 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 Mi 대해서 S제 Žom Kas Ijinkan Epo Ispog Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Ada sesuatu pernyataan menolak semua invalibilitas paus dan ajaran gereja katolik. Di lain waktu saya akan bahas. Yang saya sorot saat ini adalah tentang filioque. Tentang filioque. Oke, saya hentikan dulu videonya sampai di sini. Tapi saya coba ya Bapak Ibu, supaya tidak ada dusta di antara kita. Apakah benar di bagian awal video ini ada penolakan terhadap ajaran katolik? Mari kita lihat. Saya berikan sedikit saja, supaya tidak... Oke. Bapak Ibu, di awal dia mengatakan, apakah kamu percaya bahwa ajaran katolik Roma adalah ajaran yang salah? Oke. Di situ dari awal sudah ada indikasi tentang bagaimana gereja ortodoks Rusia itu memandang gereja katolik. Yeah. Bapak Ibu Bapak Ibu